Ya Nek, kek mungkin bisa diceritakan ini kan tadi malam baru saja terjadi kebakaran Mungkin kakek sama Nenek tuh awal mula tau adanya kebakaran tuh apa pertamanya? Dari tetangga Dari tetangga Saya kan di dalam rumah, ada di dalam rumah tetangga bilang ada api-api dan pembensin Ya, itu pada keluar, saya keluar dari rumah Akhirnya keluar Itu sekitar jam berapaan kek? Jam 9 Jam 9, berarti saat itu bau udah mulai menyengat ya? Oke, nah itu saat itu api belum ada Nek? Belum-belum meledak besar? Saya pulang tau Oh langsung keluar Nenek mah kakek ya? Itu saat itu Nenek mah kakek lagi udah mau tidur istirahat atau lagi apa nih? Lagi duduk-duduk di rumah, tapi rumah Nenek tidak terkena ya? Tidak terkena syukur ya Nek ya? Cuma dari tempat Pertamina itu rumah Nenek mah kakek memang berdekatan Jauh Jauh? Jauh aja tapi udah dikasih imbawan kalau karena bau ya Nek dan takut merembet ya Saat itu kan karena ramai orang teriak, berhamburan Nenek dan kakek perasaannya gimana nih? Dek-dekan, takut Lemes Apalagi saya punya orang tua, matanya kurang awas Jalan juga saya Oh Nenek masih ada? Orang tua masih ada Usia berapa nih? Tinggal bareng juga? 75 75 Tinggal bareng juga ya? Iya Saya tenteng sama anak saya yang lagi hamil Tapi Nenek mah kakek ini jalan aja gitu, rame-rame gitu ya? Oh jalannya sampai Kelurahan apa ya? Rawabadak, silahkan? Iya Kelurahan apa itu ya? Kelurahan paling deket situ ya? Nah saat itu, saat itu kondisinya gimana nih? Udah mencekam, gelap, bau, asap atau gimana nih Nenek? Bau asap Bau asap Bawa asap, mencekam Eh baru-baru, udah mau deket, boleh deket Oke, karena ada pemberitahuan bilang mau deket, buru-buru ya? Iya, wangkadang kemana aja larinya kos-kono Badinya mau orangnya, karena nanti lagi turun sini Kelurahan, ada yang mana tau saya Dekat semakin laku Abuh, abuh Iya, panik semua ya Saat itu ya dipikirkan, anggota keluarga aja berarti ya nih ya Barang harta, misalkan amit-amit menjalan pun, ya sudah gitu ya? Iya, apa Saya bawa Apa yang dibawa? Surat, kakak Oh, terutama dokumen-dokumen Dokumen gak ada Oh, surat, kakak Iya, keluarga cucu Ya, surat-surat yang dibawa begitu ya Oke, nah saat itu kan akhirnya nenek menyelamatkan diri ramai-ramai dengan warga lainnya Begitu sampai di kelurahan Nah, di kelurahan itu pun langsung ramai dong nek Ramai Nah, ini kan Tapi ada tidak saudara atau tetangga yang nenek kenal rumahnya ikut tangus terbakar gitu Enggak Karena jauh ya jaraknya ya Karena apinya besar, jadi walaupun jauh tetap harus menyelamatkan diri ya nih Karena takut merembet itu ya Oh, kerasanya ya Berarti di kulit langsung panas banget itu ya Tapi ibu rumahnya hangus, bu Rumahnya terkena? Enggak Oke Nenek satu rumah tinggal sama siapa aja? Cucunya berapa nek? Dua Jadi langsung nilametin, pokoknya inget cucu dulu anggota keluarga pokoknya ya nek ya Oke Ini memang kebakaran ini bukan kali pertama, kayaknya waktu itu juga pernah tahu nek Iya, pernah katanya waktu itu Oh, oke Tapi korban jiwanya lebih banyak sekarang Nih Nih kan kalau kita melihat Pertamina tempat isi bahan bakar dengan padat penduduk itu kan berdekatan Ada ini gak harapan dari pemerintah biar bisa memindahkan biar tidak membahayakan para warga gitu Oke, siap Makasih ya nek Berarti ini dari, udah ditenda dari kapan? Semalam Tapi bala bantuan udah mulai masuk terus ya nek Gimana nek tidur? Maksudnya tidur di tenda gak nyaman atau Masih Masih dikasih ini ya Tapi malem tidurnya pulas gak? Pulus ya emang Karena capek Siap nek Terima kasih banyak ya nek Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, share ya